Hai kacangnya sudah matang ya udah kecoklatan dan kulitnya sudah pecah-pecah ini bisa kita angkat dan kita sisihkan setelah itu kita goreng ayamnya dengan sedikit minyak ya kita goreng bumbu yang dihaluskan bawang putih dan cabai merah cabai rawit ya nanti bawang merahnya diiris tipis-tipis ini nanti dimasukkan langsung ke bumbunya bawang merah kita iris tipis-tipis ya seperti ini lakukan seperti ini hingga bawang merahnya habis ya setelah diiris bawang merahnya ini kita tumis ya kita tumis sampai layu dan baunya harum setelah harum dan kecoklatan sudah layu kita masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya ini kita tumis sampai matang setelah ada asap kita masukkan bawang merahnya ya ini kita masak bila benar-benar airnya ini menyusut sambil menunggu bumbunya asap ini kacang kita yang tadi disangrai kita blender sampai halus setelah setelah itu beri air ya kira-kira 100 ml setelah itu masukkan gula merahnya ya kita masak lagi sampai matang dan tercampur rata setelah itu masukkan gecap sekitar 2 sendok makan ya ini juga sesuai selera setelah itu masukkan ayamnya ya setelah itu masukkan ayamnya ya masukkan air biar bumbunya meresap ke ayamnya ya ini kita tunggu sampai benar-benar bumbunya meresap ke ayam dan ayamnya matang sempurna ya api bisa dimatikan siap kita hidangkan ini dia hasilnya ayam bumbu sate yang enak dan gurih gampang banget buatnya jika anda suka dengan video ini silahkan like, komen, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya ya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih